Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di channel Show Transport, salam setir bulat Terima kasih telah menonton Ya bro, kali ini saya akan mencoba mereview unit kendaraan Show Transport ya Kebetulan ini unit nomor 3nya Show Transport, ada kendaraan guys ya, gak apa-apa Oke, kita coba check lampu-lampu Coba nyalakan lampunya Nah, nyala guys ya Kita coba check, tadi sudah kita lihat sendiri ya Lampu, shen sama wiper aktif semua Unit ini keluaran tahun 2018 akhir Kita lihat dari bulat DA nya CA8918CO Kalau ketemu di jalan, tegur aja guys ya Kemudian kita lihat bodi samping ya Ada lecer-lecer sedikit, gak apa-apa ya Maklumlah mobil angkutan Kita lihat ban masih bagus ya Kita ke ban belakang Untuk unit ini Setelan dealer ya Normal, gak ada tambahan-tambahan lain Masih ori semua Sudah ada sticker spotlightnya Dari B-Soup ya Ya, untuk unitnya Show Transport ini Selalu menggunakan tipe 1.5 ya Karena untuk tarikannya lumayan lah Daripada yang di bawahnya Semua masih ori Masih belum ada yang diganti Kita cek bagian belakang Nah, buka bak belakang ya Kita coba naik Muatan untuk pickup ini Normalnya sekitar 1 ton Nah, kita tutup kembali Boleh di cek di bagian belakangnya Untuk ban serep Ada ya Ban serep masih aman Lampu sen menyala Coba lampu remnya dinyalakan Nah, boleh dilihat ya Nah, lampu rem menyala Lampu sen menyala Ya, semuanya aman ya Untuk dipakai Nah, kita cek bagian Oke, kita lihat Samping sebelah kanan Seperti yang saya bilang tadi ya Ini Grand Max 1.5 Sudah ada sticker scorelightnya juga Warna kuning Untuk keamanan di jalan tadi Ketika digelap Nah, untuk tanknya Sudah ada penutup ya Ini Memakai kunci Kita coba buka Nah, normal guys ya Oke, kita tutup kembali Ya, unit pickup kita ini Menggunakan bahan bakar non diesel Ya, jadi jangan lupa Ini Jangan sampai kisi solar ya Karena bakal turun mesin Bakal rusak mesinnya Kita coba Lihat ke dalam Ini masih ori semua ya Kita coba Hidupin mesinnya Oh iya Untuk unit Grand Max PUA Ini sudah menggunakan Power steering guys Ini power steering Sama AC AC juga Sudah ada ya Ya Kita coba Hidupkan unitnya ya Nah Sekali kotak Langsung josh Langsung menyala Di sini Ada Apa ini Jadwal servicenya ya Jadi Ini Unit kita ini Terjadwal servicenya Oke Kita coba Hidupkan ACnya ya Kita coba Hidupkan ACnya Untuk AC ini Cukup Dingin ya Lumayan dingin ini Cocok untuk yang Buat angkut-angkutan lah Suami istri juga bisa Di sini radio Radio nya aktif Radio aktif Wah Kita matikan lagi Nah Untuk unit ini Sudah menggunakan Redband ya Ini supaya Buat Yang mengemudi Tidak silau Tidak panasan Nah Kita Lihat lagi Untuk Kelengkapan Buku-buku Kir Ingin angkut Juga Sudah ada ya Nah Buat Coba Nah Ini buku kir Buku kir Selalu kita Cek Kita hidupkan Nah Aman ya Buat Angkutan Juga ada Ijin angkut Sama Ijin Ribband ya Ini Ijin ribband Aktif Sampai tanggal 20 Oktober 2020 Sama ini juga Ijin angkutnya Aktif ya Oke Unit sudah kita Coba cek Dari depan Belakang Sama dalam Tadi Masih Joss kan ya Ini Akan kita Coba jalan Check it out Oke Kita coba jalan Dulu Kita tes unitnya Jangan lupa Pakai seatbelt Nah Oke ya Jangan lupa Ini Rem tangan Untuk cuaca Di Banjarmasin Ini sedang Gerimis-gerimis Manja ya Nah Tapi gak apa-apa Tidak menghalangi Saya Untuk meripu Unit ini ya Ya Seperti yang Saya katakan Tadi Unit ini Sudah Power steering Jadi ringan Banget ini Enak Pakai AC Power steering Jadi kita Coba jalan Terus ya Sambil kita Tes Sweeper Weepernya Tim Traksonnya Rating Sen kiri Kebetulan kita juga akan belok kiri Kita coba ini tarikannya Wah Enteng ya Ini enteng banget ya Tarikannya guys Wah guys Enak banget Sumpah Ini mobil 15 Emang Tarikannya Emang joss ya Daripada yang di bawahnya Kita coba Keliling Keliling Nah Kita coba Gas lagi ya Wah Enteng banget guys Tarikannya guys Emang Mantap ini Untuk Kemuatan ya Apalagi Yang Tipe 15 ini Tarikannya Emang joss Joss Ya Kita mau keliling-keliling Banjar masing ya Dengan cuaca yang Geribis-geribis Manja Juga Kita akan Terus Kita review Kita Ulas terus Pickup Dari Sol Transport Ini Seperti yang Sudah kita Coba Tadi Kelakson Atif Wipper Juga Atif Wipper Buat Memfollow Instagram Kita Di Atsel Transport BGM Sudah Biling-biling Tadi ya Saatnya Kita Balik Kanan Alias Pulang Mobilnya Enak Ya Gesit Ya Push 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 Nah, sudah kita coba review tadi, unit pickup 1.5 dari Sol Transport ya, gimana? Oke, mungkin segitu aja ya, review dari saya tentang pickup Grand Max 1.5 tadi ya, dan jangan lupa buat follow Instagramnya, Sol Transport BGM, buat yang mau sewa pickup per hari, per bulan, ataupun angkutan, bisa hubungi penawar ini ya, nantikan review saya selanjutnya di channel Sol Transport, salam setir bulan! Nyaaayy!